Cara memprogram ulang pikiran bawah sadar anda dengan afirmasi Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah Sahabat, kali ini saya ingin bahas tema terkait dengan Satu cara memprogram ulang pikiran bawah sadar kita dengan afirmasi Sejatinya untuk memprogram ulang pikiran bawah sadar itu banyak sekali Kalau dirinci itu tidak akan ada habisnya Karena setiap orang itu punya cara dan teknik yang berbeda-beda Nah salah satu yang saya sampaikan disini adalah dengan afirmasi Bagi anda yang sudah pernah dengar istilah afirmasi tentu tidak asing lagi Namun bagi anda yang belum tahu apa itu afirmasi Jadi afirmasi itu adalah sebuah susunan kata Yang dikemas sedemikian rupa untuk mensuggesti pikiran bawah sadar kita Seperti yang seringkali saya sampaikan bahwa Kehidupan kita itu dikendalikan oleh pikiran bawah sadar sahabat Saat ini anda berada di titik posisi kehidupan yang seperti apa Itu gara-gara program pikiran bawah sadar anda Nah kalau saat ini hidup anda sudah baik-baik saja sesuai dengan apa yang anda harapkan Berarti sudah tepat program yang tertanam di dalam pikiran bawah sadar anda Tetapi kalau saat ini hidup anda tidak sesuai dengan apa yang anda inginkan Bahkan jauh dari harapan anda Anda seringkali mengalami keterpurukan, kesialan, ketidakberuntungan dan sebagainya Maka program pikiran bawah sadar anda itu tidak tepat Dan itu perlu anda ganti, anda install ulang Nah disini saya ingin sampaikan cara memprogram ulang pikiran bawah sadar kita dengan afirmasi Seperti yang sudah saya sampaikan tadi Afirmasi itu adalah kata-kata yang disusun Dan tentu saja ini sifatnya personal Tidak bisa general Kata yang disusun itu ada yang cocok dengan orang tertentu Ada juga yang tidak cocok Katakanlah ada sebuah afirmasi Saya bisa misalnya Bagi sebagian orang cocok dan nyaman Tapi kalau misalnya Ada orang lain yang mengucapkan itu Itu tidak cocok dan tidak nyaman Contoh yang lain Aku berlimpah Hidupku penuh dengan kemakmuran Misalnya begitu Bagi sebagian orang itu cocok dan nyaman Tapi bagi sebagian orang itu tidak cocok dan tidak nyaman Nah tugas Anda adalah Terkait dengan afirmasi Anda perlu menemukan sebuah afirmasi yang cocok dalam hidup Anda Kalau Anda melihat kalimat ataupun kata-kata afirmasi Entah itu di sosial media Di instagram Di pamflet, di banner Atau di tiktok Apapun itu Baca lagi afirmasinya Kira-kira nyaman atau tidak menurut Anda Sesuai dengan diri Anda Kalau tidak nyaman Berarti itu tidak cocok Dan Anda perlu ubah sendiri afirmasinya Nah Kalau misalnya Anda mengucapkan sebuah afirmasi itu Dan berulang, berulang, berulang Maka Itu akan masuk ke dalam pikiran bahasa darah Kita Ingat Salah satu Untuk memprogram ulang pikiran bahasa darah kita adalah Melakukan repetisi atau pengulangan Setiap afirmasi yang Anda ulang Berkali-kali Lantas itu masuk ke dalam pikiran bahasa darah kita Maka itu akan terprogram ke dalam pikiran bahasa darah Alhasil apa? Ya Hidupan kita akan bisa berubah, sahabat Nah Sejatinya Kalau ditelisik lebih dalam lagi Afirmasi itu Tidak hanya berupa kata-kata Ya Namun Saat Anda menjumpai sesuatu Melihat sesuatu Menonton sesuatu Atau bertemu dengan seseorang Ya Lantas Anda jadikan Hal-hal tersebut sebagai afirmasi Hidup Anda Ya Kalau di dalam islah NLP Ada sebuah anchor Ya Anchor itu Ketika Sesuatu itu Anda lihat Anda jumpai Lalu Anda teringat Oh saya pernah lihat ini Saya pernah dengar ini Ya Nah setiap kali Anda melihat Atau mendengar Atau menjumpai itu Anda teringat sesuatu Nah berarti itu adalah sebagai anchor Ya Nah Jadi afirmasi itu Lebih dalam Lagi itu Tidak hanya berupa kata-kata Kalau misalnya Anda melihat Idola Anda Lalu Anda termotivasi untuk Lebih semangat lagi Untuk beraktifitas Itu bisa dijadikan sebagai afirmasi Jadi tidak harus berupa kata-kata Namun umumnya Afirmasi itu memang berupa kata-kata Nah Jadi sekali lagi Silahkan Anda bisa Buat afirmasi Anda sendiri Yang cocok menurut Anda Yang nyaman Kalau ada penolakan Berarti tidak cocok Kalau ada perasaan Aduh Kok sepertinya susah Berarti tidak cocok Ya Kalau misalnya Anda Mengafirmasikan Sebuah target Target nih ya Dan target itu Nah sepertinya Kok tidak bisa ya Susah ya Ada ingin omset sekian Misalnya Oh sepertinya Kok belum bisa ya Yaudah turunin aja dulu Nominalnya Sampai Anda benar-benar Berasa cocok Berasa nyaman Karena sejatinya Afirmasi itu Tujuannya untuk Memperoleh ulang pikiran Bosa dari kita Bukan Sesuatu Diluar dari kita Kalau target Ya Misalnya ingin Mencapai apa Itu kan sesuatu Yang diluar dari diri kita Ya Sejatinya Afirmasi itu Tujuannya adalah Untuk memprogram ulang pikiran Bosa dari kita Sesuai dengan diri kita Sendiri Ya Penuh dengan syukur Penuh dengan kebahagiaan Penuh dengan Keberdayaan Dan sebagainya Itu tujuannya Untuk diri sendiri Dan dampaknya Nanti bisa dilihat Bukan Soal target Berapa Untuk mencapai apa Sebenarnya Itu gak masalah Sisa Sasa saja Asal itu cocok Menurut Anda sendiri Kalau gak cocok Berarti Anda perlu Mengubah Jadi Sekali lagi Anda bisa memprogram ulang pikiran Bosa sadar Anda Karena Hidup kita itu Dikendalikan oleh pikiran Bosa sadar Sesuaikan dengan Kondisi Anda Masing-masing Saat Anda melihat Sebuah afirmasi Di social media Dan Anda merasa cocok Yaudah Pakai itu Kalau kurang cocok Anda bisa ganti Atau Anda bisa cari Afirmasi yang lain Sesuai dengan Kondisi dan Situasi Dalam kehidupan Anda Itu saja Sahabat yang bisa Saya sempatkan pada Kesempatan kali ini Saya doakan agar Hidup Anda berlimpah Agar-agar dimunakan Rezeki Dan agar Anda digampang Kek segala Seserta urusan Anda Saya salam terima kasih Dan salam berlimpah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton